Hai, ketemu lagi di channel youtube Umi Ulfa Hari ini, Ulfa mau masak tumis kangkung Super praktis, simple, dan enak Bumbunya juga gak pake ribet Untuk tau cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Ini ada kangkung satu ikat Tadi saya beli di bibit sayur Kemudian ada bumbu-bumbunya Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan penyedap rasa Ini kangkungnya udah saya potong-potong dan cuci bersih Dan ini bumbunya, sudah saya iris tipis-tipis Nah, ini dia Kita sisihkan terlebih dahulu Kita taruh wajan di atas kompor Lalu Kita nyalakan kompor Masukkan minyak, panaskan minyak Kalau minyaknya sudah panas Agak panas sedikit Kita masukkan Irisan bumbu Lalu kemudian kita aduk-aduk Sampai merata Kita diamkan terus Aduk-aduk Sampai aromanya keluar Ini bumbunya sudah terlihat agak layu Nah, ini bumbunya sudah matang Kemudian kita akan masukkan Kangkungnya Untuk kangkungnya, supaya tetap hijau Ketika dimasukkan Api kompornya harus besar Kita aduk-aduk terus Sampai tercampur rata dengan bumbunya Eh, jatuh Gak apa-apa ya Saya ambil Kompornya juga sudah bersih Kasian mau bazir sendiri Aduk-aduk terus Nah, ini sudah layu Lalu saya masukkan air Sedikit Setelah airnya masuk Kita aduk-aduk Sampai semuanya Terendam airnya Ini sudah mendidih Kemudian saya masukkan Bumbu tambahan Yaitu Sedikit garam Sedikit micin Dan sedikit penyedap rasa Penyedap rasanya bebas ya Mau kaldu jamur Mau kaldu ayam Kaldu sapi Terserah Selera teman-teman Ini saya cuakin bentar Sampai dia mendidih Dan terlihat layu Kemudian ini Sudah mateng Kalau dirasa sudah mateng Kita angkat Dan plating Di wadah seperti ini Ini dia hasilnya Selamat mencoba di rumah ya